Nah ini sekarang nih tim gue siap-siap ini mau ngehekel yang satunya lagi Sekarang kita masih di putaran kedua, putaran dimana temanya bebas tapi akan mendapatkan hekel Langsung kita panggil Rian Adriandi Selamat malam lagi Tadi Akbar ngatain tim gue, Ernest katanya gak mungkin ada hitam di atas putih Sekarang kenapa lo hitam masih pake bedak? Katanya kompetisi ini adalah kompetisi yang ingin menemukan stand up comedian profesional pertama di Indonesia Begitu gue denger kata menemukan, gue jadi berpikir ini soal penemuan-penemuan yang di dunia ini banyak yang aneh ya Gue mikir gue harus berterima kasih sama orang yang pertama kali menemukan angka Lo kebayang gak hidup di jaman modern gak ada angka? Itu bakal bikin gue susah kalo gue mau belanja buah Mas mau beli apa? Juruk 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 Belum lupa kalo misalnya kasihnya lupa Apa mas? Mas kelewatan mas Juruk 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 Iya kan? Belum lagi kalo misalkan gak ada angka jaman sekarang Gue susah kalo misalnya ditanya umur Pak Wisben berapa? Tua 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 Dan kalo soal penemuan kenapa keren? Karena banyak yang ditemukan itu di luar negeri Kalo misalkan terjadi penemuan-penemuan itu di Indonesia itu lain ceritanya Tau Isaac Newton yang menemukan gravitasi Dia itu lagi duduk di bawah pohon apel terus kejatuhan apel Aku menemukan gravitasi Kenapa? Karena dia duduk di Inggris Gue curiga kalo misalnya duduk di Indonesia duduk di bawah pohon durian kali ya Gue curiga dia belum sempet terkenal mati duluan Pahlanya bocor gitu Aku menemukan gravitasi Aneh banget ya Udah gitu gue tuh kesel sama orang yang menemukan kata-kata makian di Indonesia Kenapa? Karena makin kesini gue liat banyak orang yang mau ngatain jorok Tapi gak mikir Ini cerita asli Mohon maaf gue harus ngomong agak sedikit kasar Tapi gue ingin berbagi sesuatu dengan lu Gue lagi nyetir terus gue motong jalan Metro Mini Keneknya marah, keneknya turun ngomong ke gue tau gak apa Ngepet lu! Gue mikir Ini orang gak belajar kali ya Gak belajar bahasa Indonesia Ngepet itu kata kerja men Ngepet itu kata kerja gitu Lu kalo misalnya mau ngatain gue gimana gue bisa tersinggung kalo lu ngatain gue dengan kata kerja Juta sama aja Gue tau kata aslinya bukan itu sebenernya Apa Hehehehehe Kata aslinya bukan itu sebenernya Apa? kata kerja lu kalau mau ngatain gua pakai kata benda gitu biar gua tersinggung soalnya kalau lu ngatain gua pakai kata kerja kemungkinan jadi dua pertama itu akan jadi kalimat perintah ngepet lu apa gua harus nyalain lilin terus gua jadi babi kemungkinan yang kedua adalah itu jadi kalimat tanya ngepet lu ya enggak lah gua lagi nyetir terus bicara soal penemuan ada tiga tokoh yang paling gua gua paling kagumi di dunia ini pertama adalah Neil Armstrong tapi menurut gua itu nggak adil kenapa dia yang terkenal sebagai orang yang pertama kali mendarat di bulan kalau lu cari faktanya itu mereka jauh-jauh ke bulan astronotnya bertiga kenapa udah jauh-jauh sampai bulan yang mulai turun itu Neil Armstrong itu mufakatnya gimana itu apa mereka gambreng sampai sana kita sudah sampai di bulan baik tapi kita langsung hong pimpah alai tunggu nggak mungkin kalau di bulan itu nggak ada gravitasi terus begitu dia udah kayak gini kan keliatan tuh gambarnya mau apa Neil Armstrong ya akhirnya dia mundur terus yang paling lebih aneh adalah Alexander Graham Bell tahu orang yang pertama kali menemukan kan telepon ya dia keren menemukan telepon tapi kan pada zaman itu telepon yang punya cuma dia terus dia mau nelfon siapa lu pernah mikir nggak ya kan dia nggak bisa manfaatkan dia mau ngobrol sama siapa coba akhirnya mungkin dia galau terus dia bikin telepon yang kedua dikasih ke temennya lu bisa membayangkan nggak dunia dimana telepon itu cuma ada dua bro nama telepon lu berapa dua-dua dan jadi susah kan kalau teleponnya cuma dua lu misalkan males ngangkat dia lu nggak mungkin ngomong salah sambung ya iyalah like gue tahu itu lo like belum kalau lo mohon teror like now nato like dan si Alec ini juga nggak mungkin jadi telemarketer Halo mau kartu kredit telepon terima kasih seren adriani dari Jakarta Hai Rian 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 soalnya dari tadi gue salam lulu Rian 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 ya jadi karena ini babak heckling saya sekarang menilai heckling Anda apa jawaban Anda untuk pada saat Anda dehekel spontan sekali dan di luar dugaan tadinya saya pikir Anda mau kick balik gitu ya tetapi Anda nggak Anda justru sesuatu yang sama-sama kita tidak mengerti semuanya apa yang Anda jawab tapi kita bisa ketawa semua gila dan itu kekuat itu salah satu kekuatan Rian kemudian juga tetap kayaknya nih sekarang Rian memulai 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 mencampur semuanya dengan stage act yang bagus banget tadi pada saat dan itu sah sekali untuk stand-up komedi dan itu membuat sebuah sebuah pertunjukan dari seorang Rian kaya gitu ya kaya sekali jadi variable sekali dan itu hebat ditambah lagi seperti saya selalu ngomong bahwa Anda nih ternyata memang menguasai betul jalan pikiran dari penonton Anda terutama penonton-penonton yang anak muda Rian kompor gas terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Rian waduh Rian sebenernya ada hiburan lagi sebenernya dari sini apa tuh setiap kali Astrid itu paling enak ngeliatin pacarnya Rian di pojok sana gili sendiri itu alanda alanda kenapa bawa pisau ya tadi gua ngeliat ya waktu si Astrid ngomong si di asah ya di asah itu lho oke 6 pakat 9 gua mengerti perasaan lo Rian ya eh apa 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 Astrid kenapa apa tuh Astrid? damai 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 kalau gitu Raditya oh Raditya oh Raditya oh modus modus minisan minisan cuman gua doang nih tapi memang ya ini adalah sebuah potensi kita lihat Raditya sekarang adalah pria yang single kembali teman-teman ini apa sih? ini kenapa jadi gue? ya dan Astrid juga single jadi mungkin cocok kayaknya sih pasti cocok jadi gue mau jadi gue mau tapi oke tepuk tangan untuk Rian dan Rian di dulu semuanya oke putaran kedua sudah selesai masing-masing komik sudah menampilkan penampilan terbaik mereka teman-temannya juga sudah? betul nah abis ini akan ada lagi teman-temannya yang memberikan performance juga improv komedi sesuatu yang mungkin anda belum lihat di televisi nasional dalam bentuk yang seperti ini betul tetap di stand up komedi Indonesia let's make up